Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, jadi angka yang terus bertambah ya, ini merupakan warning bagi kita sebenarnya. Kenapa? Karena artinya kita bisa, kasus yang infeksi itu ditemukan semakin lama semakin banyak. Ada dua hal yang masih memang yang menjadi masalah di sini atau penyebabnya. Yang pertama memang kasusnya bertambah banyak. Dan saya rasa ini juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Ya, melihat masyarakat yang masih abai berhadap protokol kesehatan, masih abai dengan tidak memakai masker, atau masyarakat yang masih bertemu, berkerumun di mana-mana. Dan kelas terbaru bermunculan ya. Karena apa? Di kantor, makan bareng, situasi udara, dan lain segala macam. Yang belum diatur dengan baik atau belum sesuai dengan standarnya. Dan faktor kedua adalah kemampuan testingnya yang meningkat. Jadi ini positif, kalau yang ini positif. Kemampuan testing yang meningkat, artinya kita banyak menemukan kasus-kasus yang sebenarnya tidak bergejalan, tapi kita tahu dia positif, sehingga kita bisa melakukan containing ya. Kita bisa mengisolasi, sehingga dia tidak menularkan. Ya, kalau yang kedua ini positif. Dan saya rasa saat ini kejadiannya, dua-duanya itu sedang berjalan, sedang terjadi seperti itu. Baik, ketika Anda berbicara soal testing begitu, tes, rapid test yang dikatakan ini bukan sebagai rujukan bahwa si orang tersebut terjangkit atau positif begitu, ketika kita melakukan tes web dengan harga yang cukup mahal begitu, belum terjangkau bagi masyarakat rendah, seperti apa tanggapan Anda seharusnya? Ya, yang pertama memang betul, rapid test itu tidak menjadi standar. Kenapa? Karena ada posisi-posisi atau kondisi-kondisi yang menyebabkan rapid test itu menghasilkan hasil yang palsu. Hasil yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Bisa positif palsu, bisa negatif palsu. Misalnya, waktu pengambilan. Yang kedua, kondisi tubuh yang imunitasnya kurang. Atau yang ketiga, masalah kualitas alatnya. Jadi banyak faktor yang menentukan sehingga bisa positif palsu atau negatif palsu. Sehingga rapid test tidak bisa dijadikan pedoman. Ya, tidak bisa dipakai. Kecuali pada kondisi-kondisi tertentu yang memang sudah diperhintukan kelemahan-kelemahan dan rapid test tersebut. Tapi untuk awam, screening itu tidak bisa dilakukan. Nah, PCR test memang saat ini dirasakan harganya masih mahal. Masih rata-rata di atas 1 juta, 1 juta setengah, bahkan lebih. Ini merupakan PR untuk kita semua. Seharusnya memang kita, pemerintah, baik pusat maupun daerah, bahu-membahu untuk bisa mewujudkan hasil tes ini bahkan gratis untuk masyarakat. Seperti itu. Karena ini penting sekali, ini kunci menentukan ini orang iya atau tidak COVID-19. Baik untuk perawatan maupun untuk tadi melakukan containing ya, memisahkan antara yang positif dengan yang negatif. Ini penting sekali. Baik dok, ini berkaitan dengan strategi Kemen Sos yang ke-10 tes PCR gratis bagi tenaga kesehatan. Itu sudah dilakukan dok di rumah sakit di Indonesia? 10 ini ya, kurang lebihnya sih sudah dilakukan ya. Tapi mungkin Indonesia ini diskrepansinya besar ya. Di Jakarta beda dengan di daerah-daerah lain. Saya lihat sih memang beberapa kali juga kami dari ini ikut berkoordinasi tentang apa terlibat dalam terutama 9 provinsi yang angkanya tertinggi. Jadi diusahakan seperti itu. Tapi memang sangat dipengaruhi oleh kondisi daerahnya, political will juga dari pemerintahnya. Apalagi saat ini ada pilkada yang kita sangat mengkhawatirkan. Terjadinya kerumunan-kerumunan yang terjadi penularan. Sehingga ini harus kerjasama antara pemerintah juga dengan masyarakat. Tidak bisa hanya pemerintah saja, tidak bisa hanya masyarakat saja. Seperti itu mas. Baik. Dok, ini bisa dikatakan akan terjadi kecemburuan sosial meskipun tenaga kesehatan ini berada di garda terdepan penanganan COVID-19. Namun bagaimana mereka-mereka yang berada di bawah garis kemiskinan? Bahkan untuk rapid test yang harganya hanya berkisar ratusan ribu, tidak bisa. Apalagi dengan PCR yang harganya mencapai jutaan rupiah. Ini kondisi yang mungkin akan menjadi ketimpangan sosial ketika tenaga kesehatan diprioritaskan oleh pemerintah. Sementara masyarakat tidak. Bagaimana tanggapan Anda? Baik. Sebenarnya untuk tes ini memang bagus. Tadi semakin banyak tes dilakukan, dilakukan screening, semakin baik, semakin luas dilakukan. Tetapi prioritas bisa dilakukan. Kita bisa melakukan prioritas. Dan prioritas ini pada orang-orang yang memang mempunyai resiko tinggi. Tim medis yang melakukan pelayanan pada pasien itu mempunyai resiko tinggi. Karena dia ketemu pasien setiap hari. Makanya kita dengar dokter atau tenagas yang terkena makin lama makin banyak. Itu menggambarkan kasusnya semakin banyak. Nah sekarang bagaimana dengan masyarakat? Untuk rapi tes saja tidak mampu. Ya masyarakat sebenarnya dihimbau 3M dulu lah. Masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Seperti itu. Sama tergambar juga kalau di rumah ya harus begitu. Masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Seperti itu. Tetapi untuk testing, kalau dia tidak terpapar atau tidak beresiko, lebih baik melakukan itu dulu. Tapi kalau pemerintah punya kemampuan, testing yang bagus ya, meningkat terus sesuai dengan standar WHO, maka itu lebih baik dilakukan. Tapi jangan dibebankan kepada masyarakat. Karena terus terang, ya ini jadi beban. Kalau memang tidak bisa, masyarakat tidak mampu. Makanya ini harus punya program khusus sendiri, dan juga sekalian prioritas bagi pelaksananya. Baik. Ini berkaitan dengan strategi yang ke-9. Ketika strategi yang ke-10 adalah tes PCR gratis. Yang ke-9 adalah perlindungan terhadap tenaga medis. Kemarin saya sempat berdialog dengan dokter Mayesa ketika tenaga medis, terutama dokter ini yang berguguran mencapai 100 lebih begitu. Bagaimana perlindungan tenaga kesehatan khususnya dokter selama ini yang Anda rasakan, dok? Ya, informasi yang saya terima saat ini sudah 131. 131, oke. 131. Tapi nanti perlu dikonfirmasi. Pasti 127, tapi ada tambahan jadi 131. Perlindungan terhadap dokter, secara khusus ya karena saya dokter, tapi secara umum tenaga kesehatan, itu sebenarnya sangat terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah masalah di hulunya saja, karena dokter itu hilir. Ya, hulunya adalah apa? Tadi balik lagi. Angka di masyarakat harus ditekat. Angka di masyarakat harus terkontrol. Ketika di masyarakat itu tidak terkontrol, maka mereka akan datang ke fasilitas kesehatan. Nama kelamaan, fasilitas kesehatan tidak mampu untuk menampung pasien-pasien ini. Akibatnya, maka fasilitas kesehatan dalam hari rumah sakit, layanan kesehatan, dan segala macam, akan full, akan ex-houted, akan kepenuhan, kelelahan, dan termasuk tim medisnya. Makanya tim medis atau dokter dan terkesehatan lain akan mengalami kepaparan, karena ketemu pasien terus overload virusnya banyak, dan kalau kena semakin banyak virusnya, mudah jadi jelek, jadi berat, dan kritis. Itu nomor satu. Yang kedua adalah di fasilitas kesehatannya tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah pengendalian risiko infeksi. Karena risiko infeksi itu ada hirarkinya, Pak, Mas Irsal. Hirarkinya itu yang nomor satu memang adanya vaksin, dan segala macam. Tapi kita kan belum bisa mencapai itu. Yang paling penting adalah pengendalian teknik, dan pengendalian administrasi, kemudian APD. APD sudah banyak dibahas ya, bagaimana standarnya, bagaimana pemenuhannya, dan lain sebagainya. Tapi APD itu adalah posisinya paling bawah dari perlindungan itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pengendalian teknik. Misalnya, tempat praktek, sirkulasi udaranya, zonasinya yang betul, triasenya. Triasenya itu memilah mana pasien COVID, curiga COVID, atau pasien yang non-COVID. Nah, itu hal yang perlu diperhatikan, sirkulasi udara, arah udara, dan lain sebagainya. Pengendalian administrasi terkait dengan tadi aturan-aturan, wajib pakai masker di rumah sakit, wajib tes PCR setiap reguler karena risiko tinggi, dan lain sebagainya. Sehingga pengendalian-pengendalian itu harus dilakukan. Ini sudah membuat buku pedoman, mitigasi perlindungan dokter, dan itu sudah menjadi panduan kita. Kita maunya begitu. Dan stakeholder, baik rumah sakit, pemerintah, harus bisa memenuhi itu. Kalau tidak, akan banyak dokter-dokter atau tenaga kesehatan yang berguguran. Dan kelujian pada masyarakat kalau terjadi. Baik. Selanjutnya akan merujuk kepada strategi yang ketujuh, standarisasi perawatan rumah sakit terujukan. Bagaimana bisa peningkatan standarisasi rumah sakitnya kalau tenaga kesehatannya ada salah satu di Jakarta Selatan rumah sakit dengan tenaga kesehatan terbanyak terjangkit positif COVID-19. Tanggapannya nanti dok, karena kita harus beri sejenak, Pemirsa Nusantara Petang akan kembali. Bisa jeda. Anda kembali bersama kami di Nusantara Petang. Pemirsa masih berdialog terkait strategi penanganan angka kematian COVID-19. Masih bersama dokter Eka. Selamat petang. Dokter Eka masih bergabung bersama kami. Selamat petang, Masih setia. Dok, standarisasi perawatan RS rujukan, itu yang ketujuh. Terus kemudian yang kedelapan adalah audit protokol kesehatan pada rumah sakit. Bagaimana bisa kedua strategi ini dijalankan ketika salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan, kita sebut rumah sakit Fatmawati. Beberapa waktu lalu tenaga kesehatannya dinyatakan positif COVID-19 sebanyak 100. Saya belum tahu update-nya sekarang sudah berkurang atau belum. Tanggapanannya seperti apa? Bagaimana strategi tujuh delapan ini bisa dilaksanakan ketika tenaga kesehatan di rumah sakit saja berkurang, dok? Ya, kalau update rumah sakit tersebut saya tidak tahu ya. Tapi intinya adalah audit dan protokol bagaimana rumah sakit itu melakukan standar itu memang perlu. Makanya tadi dari ini juga mengeluarkan, dari pemerintah mungkin nanti menyesuaikan seperti apa. Sehingga tadi saya sebutkan masalah saluran udara, masalah zonasi, masalah triase itu memang betul-betul harus disesuaikan dengan standar yang ada. Tadi ketika pasien meningkat di masyarakat, pasien-pasien yang positif itu meningkat, maka risiko rumah sakit atau fasilitas kesehatan akan semakin tinggi. Jadi ketika layanan kesehatan tadi, orang nakasnya banyak, tenaga kesehatannya banyak yang kena, artinya apa? Setiap nakas yang kena akan mengakibatkan pengurangan pelayanan. Pengurangan pelayanan maka pasien-pasien juga tidak terlayani dengan baik. Tidak hanya pasien COVID-19, tetapi juga pasien non-COVID. Maka akan terjadi double kerugiannya. Ini yang menjadi masalah. Tapi tetap setuju saya standarisasi, apa saja kalau tidak terpenuhi, misalnya sirkulasi udaranya, ya harus diperbaiki. Harus kamar operasi tekanan negatif, ya harus diusahakan untuk bisa tekanan negatif. Harus dilakukan general cleaning atau buka tutup sirkulasi setiap 6 kali atau 12 kali dalam waktu 1 jam, ya harus dilakukan, dan lain sebagainya. Baik, apakah memang hingga saat ini masih ada rumah sakit-rumah sakit yang belum terstandar, dok, untuk penanganan COVID-19-nya? Ya, kalau belum, kayaknya sih banyak ya, masih belum ya. Karena memang ini kan penyakit baru ya. Kita, rumah sakit kita, untuk menghadapi penyakit yang airborne disease ya, seperti saluran napas seperti ini, ini memang kesiapannya masih baru. Modal awalnya itu hanya beberapa rumah sakit yang bisa. Nah, dalam waktu singkat, harus menyediakan, menguasai atau membuat fasilitas ini, ini bukan hal yang mudah ya. Apalagi di awal ya kita tahu ada denial-denial dari beberapa pihak yang menyebabkan lambat untuk bersikap. Nah, sekarang semua sudah sadar, semua sudah merasakan, wah ini harus disikapi, ya harus dikerjakan. Kalau sudah semua ya pasti belum, karena kita lihat Jakarta tidak bisa dibandingkan dengan di Pakua misalnya, di Kalimantan misalnya. Karena ya sangat berbeda sekali. Karena mungkin Jakarta sudah levelnya segini, tinggal dinaikkan sedikit lagi. Kalau di luar mungkin di sini, menaikkan ke standar ini tuh, ya effortnya besar sekali. Tapi ya, itu harus dilakukan. Kalau tidak, ya tadi, korban masyarakat akan meningkat karena kapasitasnya tidak bisa. Jadi, memenuhi kapasitas itu bukan hanya membeli tempat tidur ya mas ya. Membeli ventilator, membeli gampang. Yang jualan ada, tinggal beli. Dok, saya potong. Ini berkaitan dengan strategi yang pertama, peningkatan pengembangan kapasitas rumah sakit. Kalau saya salah, tolong dikoreksi. Beberapa waktu lalu, saya mendengar dialog dengan Dr. Erlinda Burhan, rumah sakit persahabatan, kalau saya tidak salah. Sudah hampir 100% kapasitas ICU ini seluruh Indonesia sudah terpenuhi. Bagaimana bisa peningkatan kapasitas rumah sakit jika kondisinya seperti ini, dok? Ya, itu dia tadi. Kapasitas rumah sakit tidak hanya sekedar membeli tempat tidur, membeli ventilator. Kenapa? Membeli itu gampang. Ada duitnya tinggal beli. Yang tetapi, yang paling penting adalah untuk layanan kritikal, misalnya ICU, itu membutuhkan dokter yang khusus ICU, dengan pelatihan bertahun-tahun. Ini tidak gampang menciptakan dokter intensive care yang mumpuni seperti itu. Itu nomor satu. Belum lagi perawatnya. Perawat intensive care itu adalah perawat dengan kemampuan khusus. Itu pun untuk menciptakan itu butuh bertahun-tahun. Dan satu bed tempat tidur itu setidaknya membutuhkan minimal empat perawat kalau hitungannya. Jadi kalau misalnya nambah 30 bed, membutuhkan 120 perawat terlatih. Yang terlatih itu bukan hanya sebulan-dua bulan langsung bisa, nggak bisa. Jangan memimpikan, oh udah pokoknya ada ventilator, ada tempat tidur, masuk di situ, dan kemudian perawatnya nggak bisa, dokternya nggak bisa. Jadinya malah mengantarkan pada kematian, malah gitu loh. Nah ini nggak sesimpel membeli tempat tidur, membeli ventilator. Seperti itu mas. Jadi betul-betul harus dijaga, apalagi, makanya tadi tim medis itu betul-betul harus dijaga dari tertular. Perlu dijaga kondisinya, perlu dijaga fasilitas ruangan kerjanya, dan lain sebagainya. Supaya dijamin betul-betul tidak terpapar. Kalau terpapar, diyakinkan tidak jadi berat. Tiba-tiba jadi sakit yang harus dirawat. Karena begitu dirawat, kapasitas akan berkurat. Makanya, betul dokter Erlina pada minggu-minggu ini, dari dua minggu kemarin, jadi penuh terus. Susah mencari. Di mana-mana, di grup WA bersiliwuran. Tolong dong ada ICU, apalagi kita tahu kita dokter ya. Tolong dong ada nggak ICU, tolonglah ada nggak tempat perawatan. Keluarga saya positif, empat orang keluarga positif, ada yang sesak, dan segala macam. Itu hampir setiap hari saya terima WA seperti itu. Baik, berkaitan dengan laporan-laporan seperti itu. Kan ada beberapa mungkin kategori. Kategori ringan, sedang, dan juga berat. Bahkan kategori OTG dengan orang tanpa gejala. Ini berkaitan dengan strategi yang kedua, penyiapan fasilitas isolasi mandiri. Terus kemudian juga pemisahan kelompok, komorbid, begitu. Nah, saya sebagai orang awam, ada standar seperti apa yang diterapkan rumah sakit ketika seorang pasien harus dirawat di rumah sakit ataukah dirawat di Wisma Atlet? Cukup di Wisma Atlet saja, seperti apa dok? Oke, jadi yang dirawat di rumah sakit itu adalah kondisi gejala sedang, berat, dan kritis. Berat dan kritis sudah nggak usah didebatin ya. Dia dengan sesat, kondisi paru, kalau kritis membutuhkan bantuan penapasan. Sedang itu adalah ketika dia sudah ada gejala. Gejala yang melibatkan saluran penapasan. Misalnya ada batuk-batuk, ada demam, ada sesak. Nah, itu sudah harus dirawat. Nah, gejala ringan, misalnya cuma anosmia, hilangnya penciuman, demam-demam sedikit, pegel-pegel, dan segala macam, itu memang sebenarnya sudah harus dirawat. Tetapi orang yang tanpa gejala, tidak ringan, cuma pegel-pegel, atau bahkan tidak ada gejala sama sekali, nah, orang tersebut yang harus masuk di Wisma Atlet. Jadi positif, atau ada kontak rat, ya, di cek positif, maka dia harus di, jangan nyebut Wisma Atlet, maksudnya, ruang isolasi yang disediakan oleh pemerintah. Kenapa? Karena kalau di rumah, dia bisa membentuk klaster keluarga. Sudah ada sekarang klaster keluarga, ya? Ada, makin banyak klaster keluarga. Makanya, ketika dia di rumah, di rumah, kalau rumahnya besar, bisa isolasi satu kamar, kalau rumahnya satu rumah, berapa kali berapa, isinya delapan, gitu, ya mau gimana, nggak mungkin. Memang harus disediakan tempat terpisah. Dan di situ harus dijamin makanannya, blablabla, dan segala macam. Baik, dok, secara singkat closing statement dari Anda dari 10 penjabaran yang tadi kita bicarakan. Sejalankah dengan strategi, kemudian dikaitkan dengan peran rumah sakit dan dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya, dok? Saya sih mendukung, ya. Kalau memang itu bisa dilakukan, dikerjakan dengan baik dan benar, ya, sesuai dengan target-targetnya, itu merupakan strategi yang baik, ya. Sehingga, itu bisa dikatakan sejalan untuk bisa kita melawan COVID-19. Tetapi yang perlu ditekankan, dan saya ajak kepada pemirsa di sini, semua termasuk saya dan keluarga, untuk sama-sama kita memutus rantai penularan, ya. Yaitu 3M. Masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan kalau pemerintah, ya, 3T tadi. Tracing, tes, tes tracing, dan treatment. Seperti itu. Baik, luar biasa. Terima kasih, Dr. Eka Ginanjar, Ketua Tim Pedoman dan Protokol Tim Mitigasi PBID telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.